Intro Pemirsa menyusul adanya pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Barito tepatnya di Kabupaten Barito, Kuala Komisi 3 kunjungi Direkturat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk mencari solusi dan berharap ada tindakan jelas terhadap perusahaan yang dinilai tidak taat aturan khususnya pengguna aliran sungai Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya pencemaran air sungai Barito di wilayah Kabupaten Barito, Kuala yang diduga akibat dampak angkutan bahan tambang Komisi 3 DPRD Kalsel mendatangi Direkturat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Jakarta Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel, HM Rosehan Norbahri, menjelaskan alur sungai Barito tersebut kini permukaannya semakin tinggi Diduga dari banyaknya limbah bahan tambang terbuang berasal dari kapal tongkang selama bertahun-tahun hingga membuat beberapa sungai kecil di sekitarnya terkena imbas buruk yakni berkurangnya kualitas air sungai yang bersih Karena itu lewat diskusi ini berharap ada tindakan yang jelas dan tegas terhadap berbagai perusahaan yang mungkin dianggap nakal atau tidak memenuhi aturan Tujuannya agar apa yang dikhawatirkan masyarakat terutama pengguna sungai dan pengguna air baku sungai bisa lebih diredam dan memenuhi aspek segi kesehatan Kasudit Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Dijen PPKL, Witono menyarankan perlunya sinergitas antar stakeholder berpengaruh terhadap perizinan pengelolaan DAS ini Ada peran KLHK, ada peran ESDM, ada peran Kementerian PUPR dalam hal pengerukan Namun jalan yang paling tepat yakni rencana perlindungannya agar bisa menurunkan sidemen tanahnya Buhail Banjar TV